Selanjutnya saudara, kasus tewasnya seorang ibu yang dibunuh anak kandungnya gara-gara minta dibuatkan ikan bakar. Terus dikembangkan aparat kepolisian resor Situbondo, Jawa Timur. Di tengah proses hukum yang masih berjalan, polisi juga akan memeriksakan kejiwaan tersangka ke psikiater. Tim penyidik Satres Krim Polres Situbondo, Jawa Timur terus mengembangkan kasus pembunuhan sadis terhadap Riani. Wanita lanjut usia yang tewas di tangan anak kandungnya sendiri, Sahwani, dan ini menarik perhatian besar masyarakat. Setelah melalui beragam hal terkait proses penyelidikan, polisi menetapkan Sahwani, anak kandung korban, sebagai tersangka tunggal. Tersangka membunuh ibunya karena permintaannya dibuatkan ikan bakar tidak dipenuhi korban. Polisi akan memeriksa kejiwaan tersangka pada psikiater. Sahwani sendiri sebelumnya sempat membuat laporan palsu bahwa ibunya tewas akibat dirampok. Namun dirinya kini tak bisa berkelit lagi dan mengakui telah membunuh sang ibu yang dikuatkan dengan berbagai fakta serta bukti yang ditemukan polisi.